Assalamualaikum Brother Kembali lagi di channel Gelok Di video kali ini saya sebagai Johnny Special Agent Akan membawakan petualangan random gak jelas 300 hari si Johnny di Minecraft HowHow berhadiah Kalau kalian tanya Bang, Bang Johnny yang biasa kemana? Ya, jadi sekarang itu si Johnny sedang terbaring lemah setelah terkena penyakit tidurisasi Saya tidak tahu penyebab penyakit ini Namun ada beberapa ciri-ciri dari penyakit ini Yaitu kalian akan merasa sangat ngantuk Lalu tiap kali kalian melihat kasur Kalian akan merasa tertarik ke dalam kasur itu Dan ketika kalian terjatuh ke dalam rayuan kasur itu Kalian akan langsung terlalap Dan mengeluarkan suara yang Iya, begitu Dan karena hal itu saya yang akan membawakan petualangan random gak jelas 300 hari si Johnny di Minecraft HowHow berhadiah kali ini Oh iya di sepanjang video ini kalian juga bakal full melihat muka ganteng saya Dan by the way video ini terinspirasi dari suhu Eh, kok suhu sih? Saya yang buat naskah ini Hah? Kamu kah? Ya, video ini terinspirasi dari Lord The Nook Notable Ya, itu bacanya ya Sip Ya, langsung aja masuk ke videonya Hari ke 201 di Minecraft HowHow berhadiah gak jelas Sebelum memulai hari di Minecraft ini Mari kita merosting Minecraft terlebih dahulu Apa ini? Game kok kotak-kotak semua Nggak kreatif betul membuat game ini Dasar gak jelas Heh Daripada kamu, gamenya gak punya pintu Heh? Heh? Anda tidur Anda tidur Oke, lanjut di hari ke 201 ini Oh iya, BTW karena bukan saya yang main ini Minecraft Jadi saya bakal panggilnya Ini anak Atau anak ini Atau dia Atau si Joni Ya, kayak gitu Oke, di hari ke 201 Ini anak mengawalinya dengan memanen pertanian Lalu merimakan hewan ternaknya Dan juga sedikit bergelut dengan bocil eb-eb yang Shining, Skinning, Swimming Hah, lucu Kemudian ini anak baru sadar kalau teman sekampungnya Yaitu Albertina Telah menghilang tanpa jejak Anak ini pun langsung membuatkan batu nisan Dan mendoakan Albertina Agar dia dapat lanjut pusreng di alam berikutnya Ya, pusreng tetap nomor 1 Kesokan paginya Anak ini mengawalinya dengan memberi nama pada naga yang dia pelihara Yaitu Helikopter, helikopter Heh, suara apit Setelah itu ini anak ngajelas langsung bergegas menuju ke nether Untuk mencari ancient debris Dan sebelum dia memulai pencarian ancient debrisnya Dia coba meminum ramuan keberuntungan terlebih dahulu Ya, siapa tahu dia bisa mendapatkan ancient debris dengan lebih cepat Ya, sangat cepat Seking cepatnya dari hari ke 202 sampai hari ke 208 Ini anak cuma mendapatkan 10 ancient debris Wow, sangat cepat Sebelum si Johnny kembali ke overworld Dia coba bertransaksi terlebih dahulu dengan goblin yang ada di nether Untuk mendapatkan nethered scrap tambahan Sesampainya di rumah Ini anak langsung mengupdate sovel yang dia punya menjadi blazerat sovel Kalau kalian tanya buat apa Ya, saya juga nggak tahu buat apa Lanjut di hari ke 210 Ini anak mengawalinya dengan memberi makan hewan ternaknya Dan juga sedikit melakukan hal yang dibenci para vegan Apakah penganut vegan marah jika kita makan sapi di Minecraft? Kalau kalian tahu langsung komen di bawah Setelah puas membuat para vegan mengamok Anak ini lanjut pergi ke biome desert Untuk mengambil berstak-stak kaca menggunakan sovel blazeratnya Dari kalian yang nggak tahu Semua tools yang diupgrade menjadi blazerite Akan mempunyai efek auto-smelting Jadi anak ini kalau mengambil pasir akan langsung berubah menjadi kaca Setelah anak ini mendapatkan cukup banyak pasir Dia pun coba colek kepala pemimpin dari geng mahluk astral Untuk mendapatkan efek bad omen Kemudian dia pulang dan melanjutkan perdulutannya lagi Kesokan paginya dia memulai hari dengan membongkar beacons yang dia punya Lalu langsung bergegas ke salah satu village yang cukup bagus Untuk dijadikan tempat red Namun di sini sebelum ini anak berserangan dengan mahluk astral Dia ciling sans terlebih dahulu dengan memasang beacons Setelah itu Ya gilur Namun seperti biasa Rednya stuck di level kedua Ya di sini nih anak cukup kebingungan Untuk mencari sisa mahluk astralnya Bahkan dia sempat menyembuhkan Menzombie blazer yang dikurung di dalam penjara Dan karena nggak ketemu-ketemu Sama sisa mahluk astral yang nggak jelas pun di mana Jadi anak ini memutuskan untuk mengakhiri red kali ini Dia lebih memilih bertransaksi dengan villager yang baru aja disembuhkannya Singkatnya villager ini pun menjual efek fortune Anak ini pun membelinya Dan langsung memasangnya pada nether 2 yang dia punya Hah? Apa? Nether 2? Nggak habis thinking Kesokan harinya Di hari ke-215 Ini anak pun mulai melakukan kegiatan kolinisasi Kali ini dia memasang pagar yang memutari tempat tinggalnya Oh iya Sekedar informasi tambahan Di video kali ini nggak bakal ada timelapse atau cinematic Karena ini anak nggak tahu cara masang reply mode di Minecraft Forge Edition Baik kalian yang tahu Langsung komen di bawah Setelah selesai keliling memasang pagarnya Ini anak mencoba bereksperimen terlebih dahulu Untuk mencari desain pagar yang bagus untuk tempat tinggalnya Namun di tengah-tengah eksperimen pembuatan pagarnya Ini anak diganggu oleh mahluk astral Dan dia Gelut Singkatnya anak ini pun akhirnya bisa menemukan desain yang bagus untuk pagarnya yang akan dibuatnya Tapi sebelum lanjut melakukan kegiatan kolinisasi lagi Anak ini harus mencari research kayu spurs terlebih dahulu Tapi nampaknya anak kejelas ini lupa kalau dia mempunyai efek bat omen di tubuhnya Dan dia pun senak jidat emas di wilayah Hotel Vledger untuk mengambil kayu Dan iya Red pun dimulai tanpa sengaja Mau tak mau anak ini harus bergelut dengan para mahluk astral yang ada Untungnya Red disini cuma bertahan hingga level 2 Sebelum akhirnya stuck lagi Dan anak ini pun nampaknya cukup beruntung karena dapat melanjutkan kegiatan kayu milisasi dengan cukup tenang Singkatnya anak ini pun mendapatkan cukup banyak kayu Dan dia pun langsung gas untuk melakukan kegiatan kuligut Setelah berhari-hari kerja bagai raw musra Akhirnya di hari ke-224 ini anak dapat menyelesaikan pemasangan pagarnya Good job kid Lanjut di hari ke-225 Ini anak pergi ke salah satu village untuk menculik warganya Untuknya di Minecraft how-how berhariah ini Kita dapat memindahkan villager menggunakan waystone Jadi untuk pemindahan villager kali ini dapat berjalan cukup lancar Ya walaupun sebenarnya gak lancar amat Setelah itu anak ini langsung membuat tempat untuk Bertenak villager Alias tempat Ya itulah Lalu di tengah-tengah pembuatan tempat Ini Tanpa sengaja anak ini menemukan sesuatu yang menarik di tasnya Yaitu bibit creeper yang sangat cute Ya walaupun masih cutean kaya sih Kemudian anak ini lanjut lagi pembuatan tempat Hingga akhirnya pun jadi Ya kan kalian sekarang sudah berdua Apalagi yang ditunggu Anu sudah Anu Kemudian anak majelas ini lanjut dengan membongkar pertaniannya Karena kali ini dia ingin membuat pertanian otomatis dengan para villager Dan ya tepat di pagi hari ke-229 Ini anak pun memulai kegiatan kulinisasi lagi Dengan membuat pertanian wortel otomatis Setelah pertanian wortel otomatisnya sudah mau jadi Anak ini pergi dulu bersama Helikopter helikopter Heh suara siapa itu Hah suara siapa Enggak aku Enggak aku kamu Enggak aku kan kamu kan Iya dia pergi bersama Helikopter helikopter Untuk mengambil weston Setelah itu dia pun mulai memindahkan para villager Yang nampaknya tidak membutuhkan weston sama sekali Kemudian anak ini lanjut lagi kulinisasi nya Dengan membuat pertanian kentang otomatis Dan karena bagian ini cuma ngebulet ngeboson yang gak jelas Bakal di skip kak bang? Tetap gak bakal di skip Karena nanti bakal dituduh nge-cheat Oh iya disini ada bagian yang cukup menarik Yaitu ketika pindah-pindah villager Ada satu villager yang goib Enggak ada wujudnya Tapi ada suaranya Bagi kalian yang anak indihom Eh maksudnya indigo Apakah kalian melihat sesuatu yang goib disini? Kalau ada kalian bisa komen Oke Tapi jangan bilang ada sesuatu yang goib dibelakang saya Soalnya saya lagi sendirian di rumah ini Serem juga kalau ada ya Singkatnya pertanian kentang otomatisnya pun jadi Tapi karena butuh waktu agar pertanian ini bekerja dengan baik Jadi ini anak pun lanjut dengan beri makan hewan ternak sayangannya Dan tak lupa juga dengan sedikit pembantaian Ya sedikit Kemudian ini anak lanjut lagi kegiatan kulinisasinya Dengan meratakan bukit yang akan dibuat sebagai pertanian gandum otomatis Di tengah-tengah kegiatan kuli ini Anak ini coba mengecek pertanian otomatis yang dibuatnya Dan nampaknya disini baru aja terjadi sebuah pembantaian Oleh seekor zombie pujungan Gak punya ahlak Dan hewan-hewan lainnya di kebun binatang Btw bagi kalian yang gak tau Jenis zombie kayak gini tuh bisa menyetembok ya Dan iya hampir semua villager yang ada di pertaniannya Anaknya pun mati Jadi ini anak harus memindahkan lagi villager-villager ke dalam pertanian otomatisnya Juga tak lupa anak ini menembakkan eron golem ke dalam pertaniannya Biar gak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan Oh iya baik kalian yang nanya Bang 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 Apa? Anu bang Anu apa? Kasih slep aja atasnya bang Biar zombie-nya gak masuk Jangan biar tanaman yang tetap dapat matahari dan cepat tumbuhnya Lanjut lagi ke bagian kuli-kulinya di pembuatan gandung otomatis Dan setelah kerja lembur bagai biawak Pertanian gandung otomatisnya pun jadi Ya walaupun nampaknya disini villager-nya terlihat cukup gelisah dan gak mau bekerja Tapi yaudah kalau gak mau kerja tinggal dibunuh Di hari ke-246 ini anak menyadari kalau peralatan yang dipunyanya sudah mau dipanggil oleh sang pencipta Jadi disini dia memutuskan pergi ke D.N. untuk membuat Enderman Exifram Ya walaupun sebenarnya disini dia punya Exifram menggunakan Spiral Zombie Cuma itu terlalu lambat dan ampas Jadi ya dia lebih memilih untuk membuat yang baru Jika kalian pikir selama pembuatan Exifram kali ini dapat berjalan dengan lancar Kalian tidak salah Cuma kurang tepat Karena selama pembuatan Exifram ini Mi anak harus terjatuh sekali ke dalam void Untungnya dia disini memegang totem anti void Lalu dia juga harus mencari Endermade sebanyak 3 kali Karena yang pertama Endermade-nya dibunuh oleh Enderman Lalu yang kedua Endermade-nya lupa dikasih namtech Jadi dia dispawn Hingga akhirnya dia berhasil di Endermade yang ketiga Dan disini dia juga membuat dropper otomatis Untuk membuang Enderpearl yang sebenarnya gak terlalu berguna juga Hingga akhirnya Enderman Exifram-nya pun jadi Dan ini anak pun langsung membantai para Enderman untuk memperbaiki semua peralatan yang dimilikinya Oh iya biar gak terlalu ribut Kita bakal ganti sound efeknya menjadi Helicopter! 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 Setelah semua perhelikopteran itu Akhirnya peralatan anak ini pun tidak sekarat inalilah lagi Sesampai yang di rumah ini anak langsung ngecek pertanian weed otomatis yang sebelumnya dibuatnya Dan nampaknya disini villagernya tidak bekerja dengan cukup baik Jadi ya Setelah tragedi yang cukup mengenaskan itu Si Johnny pun harus memindahkan villager yang baru ke dalam pertanian weednya Dan disini terjadi hal yang cukup membingungkan jiwa dan raga anak ini Yaitu villager barunya malah membuat roti Tapi ya lumayan daripada gak kerja sama sekali Kemudian di hari ke 253 Si Johnny baru sadar kalau dia kehabisan iron Dan dia mau tak mau ini anak pun harus pergi ke dalam gua Untuk mencari iron dan juga beberapa or lainnya Selama kegiatan colek-colek or ini Ini anak sempat menemukan amitis geot Dan juga menemukan kolam lava lagi Setelah puas colek-colek ornya Ini anak pun langsung bergegas pulang Dan mencoba mengecek pertanian gandumnya sekali lagi Dan ya nampaknya ini villager benar-benar ahli dalam membuat roti Jadi si Johnny pun mencoba menambahkan trapdoor di sekitar komposternya Agar villager tidak membuat roti lagi Oh ya tak lupa juga dengan menambahkan iron golem Agar ada yang menjaga villager satu ini dari makhluk-makhluk yang berasal dari kebun binatang Masih di malam yang sama Si Johnny pun memulai kegiatan kulinisasi lagi Kali ini dengan membuat iron farm Dan karena disini si Johnny membuat iron farm yang cukup besar dan efisien Jadi dalam pembuatannya pun cukup membutuhkan waktu yang lama Terutama dalam pemindahan villagernya Karena disini si Johnny harus memindahkan 12 villager ke dalam iron farmnya Ya walaupun ini anak cukup terbantu dengan adanya redstone dalam pemindahan villagernya Setelah selesai pemindahan villagernya Si Johnny lanjut dengan mengatur redstone-nya Dan memasukkan adudu tanpa antena ke dalam arena rollercoasternya Oh ya dan disini si Johnny sempat cukup panik Karena dia lupa membuat atap untuk adudu tanpa antena yang berada di arena rollercoasternya Untungnya adudunya tidak mati dan iron farmnya pun bekerja dengan cukup baik Setelah itu ini anak lanjut lagi kegiatan koordinisasinya Kali ini dengan membuat pertanian nether work tepat di bawah iron farmnya Oh ya disini si Johnny juga membuat pagar di sekitar pertaniannya Dengan menggunakan kaca merah Agar terlihat lebih Lucky Hingga akhirnya iron work farmnya pun jadi Di malam hari ke-270 Si Johnny dan Helikopter helikopter Eh suara dimana itu Helikopter helikopter Pahala bapak kau helikopter Ya si Johnny dan helikopter helikopter pun jalan-jalan untuk mencari spawner wither skeleton Namun bukannya menemukan wither skeleton Ni anak malah menemukan woodland mansion Tapi disini sebelum membantai habis para penghuni mansion ini Ni anak coba mencari weston terlebih dahulu Singkatnya ni anak pun mendapetin weston Dia pun langsung kembali ke woodland mansionnya Dan bergedas menuju ke rumah terlebih dahulu Dan disini terjadi sebuah kejadian aneh bin konyol Yaitu helikopter helikopter Masuk ke dalam gerbang nether Dan ya helikopter helikopter pun seketika tewas Karena terjepit di dalam portal nether yang sangat sempit itu Si Johnny pun langsung bergedas pulang Dan membuatkan batu misan untuk mengenang si helikopter 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 Para koper para koper Ya harusnya dikasih nama helikopter helikopter Jangan mati co Biar ga mati Kemudian untuk melampiaskan kejengkelannya Ni anak pun kembali ke woodland mansion Dengan membawa cukup banyak lava bucket Ya kalian tahulah apa yang akan terjadi Sebuah pembantaian besar-besaran Oh ya disini si Johnny sempat membunuh dua evoker yang ada Dan mendapatkan dua totem Disini Johnny juga cukup bertanggung jawab atas perusahaan yang dibuatnya Jadi dia mengambil lagi semua lavanya Agar apinya tidak menyebar ke hutan-hutan yang ada di sebelahnya Ya walaupun woodland nya benar-benar sisa ampas semua Setelah cukup puas melakukan pembantaian Si Johnny pun langsung bergegas pulang Dan lanjut lagi jalan-jalan bersama Jangan mati co Untuk mencari Wither Skeleton Spawner Karena kali ini si Johnny ingin membuat 4 beacon yang akan berada di 4 sudut dari rumahnya Singkatnya ini anak pun menemukan Wither Skeleton Spawner Ya walaupun Wither Skeleton nya kayaknya harus nonton Spiderman Jadi ya dia cosplay jadi laba-laba Setelah itu si Johnny pun langsung bergegas membuat farm Wither Skeleton Dan ketika farm nya sudah jadi Ini anak bukan nih AFK Dia malah mengambil blok quartz yang ada di tempat itu Juga beberapa kayu yang ada Kemudian setelah puas mengambil semua resource kayu dan quartz nya Dia pun kembali ke rumah Dan langsung mengupdate sword nya menjadi Withered Sword Lalu anak ini kembali lagi ke Wither Farm nya Dan AFK menggunakan auto clicker Setelah kembali dari makan siangnya Setelah kembali dari makan siangnya Si Johnny pun mengecek adon farm nya Dan ya dia pun mendapatkan 14 kepala Wither Eh engga malah jadi 15 Kemudian ini anak pun langsung pergi ke The End dan membantai 3 The Wither Ya walaupun sebenarnya bisa membangkitkan 5 The Wither Cuma takutnya 2 nether star nya malah dibagir Dan engga kepake Singkatnya si Johnny pun kembali ke overworld Dan langsung membuat 3 beacon Namun karena disini si Johnny kekurangan iron untuk membuat full layer beacon nya Jadi dia menyimpan dulu beacon nya Dan memutuskan untuk membuat tempat untuk kebun binatang Ya dia memulainya dengan menembang pohon yang ada Dan merapikan tanah yang akan dijadikan sebagai tempat kebun binatangnya Di tengah-tengah kegiatan kuli ini Si Johnny sempat pergi ke desert lebih dahulu Untuk mengumpulkan beberapa bibit pohon bonsai Juga beberapa moss block Kemudian dia kembali lagi ke rumahnya Dan melanjutkan lagi kegiatan merapikan tanah Dan ketika tanahnya dirapikan Maka otomatis pagaran juga harus dirapikan Setelah selesai merapikan tanahnya Ini anak bukannya memulai kegiatan kulinisasi Eh dia malah melakukan kegiatan kulinisasi Untuk mendapatkan research kayu sepurus Setelah puas melakukan kegiatan kulinisasi nya Akhirnya ini anak gak jelas memulai kegiatan kulinisasi Dengan membuat kandang untuk hewan-hewan yang akan dipindahkannya Oh iya, bagi kalian yang punya ide hewan apa aja yang harus dipindahin ke dalam kebun binatangnya ini Kalian bisa langsung aja komen di bawah Karena kita bakal coba cari binatangnya di 100 hari berikutnya Jadi di 100 hari ini kita cuma buat kandangnya aja dulu Oke? Cepat komen di bawah Kalau kalian pikir dalam pembuatan kandang kulin ini dapat berjalan cukup baik Kalian salah Karena ini anak harus beberapa kali mengganti desain dan tata letak kandangnya Tak lupa juga dengan para pentem yang suka sekali ngajak mabar at-at Setelah cukup tabah dan sabar dalam pembuatan kandangnya ini Akhirnya ini anak pun dapat menyelesaikannya dengan cukup baik Ya walaupun kandangnya belum terlalu banyak Tapi nanti bakal ditambah lagi ke depannya Setelah cukup lelah menjadi kuli Nih anak cowok pergi ke Axio Farm Untuk memperbaiki peralatan yang dia punya Oh iya dan disini ada satu fitur yang cukup keren di Minecraft Hawa Obradia ini Yaitu kita bisa membawa totem tanpa harus memegangnya Ya kayak ditaruh di dada gitu Ya lumayan keren Tapi kalau kalian pikir satu fitur ini bisa membuat Minecraft Hawa Obradia ini Naik satu tingkat menjadi Minecraft lada gak jelas Kalian salah Karena gak semudah itu buat naik satu tingkat po Ketika nih anak sedang otw ke Axio Farmnya Ada satu hal konyol yang terjadi disini Ya dia terjatuh Untuknya dia memakai totem di dadanya Jadi ya aman aja Singkatnya nih anak pun sampai ke Axio Farm Dan langsung melakukan kegiatan perhelikopteran Setelah semua peralatannya tidak start lagi Si Johnny pun kembali ke Overworld Dan langsung bergas pergi ke tempat Wither Spawner Untuk mengambil risos tambahan Yaitu Drag Priest Marine Ya saya gak tau cara bacanya ya pokoknya itu Setelah mendapatkan cukup banyak Drag Priest Marine tersebut Si Johnny pun langsung bergas pulang Dan memulai kegiatan kuih untuk membuat rumah utamanya Dia memulainya dengan merapikan tanah-tanahnya Setelah itu Ya nonton Youtube dulu Karena disini si Johnny sudah cukup kehabisan ide untuk membuat rumah Jadi sekali-sekailah nonton tutorial bikin rumah Sekalian juga latihan Cuma disini si Johnny tidak akan membuatnya selama persis Dan sedikit melakukan improvisasi ke rumahnya Ya walaupun dengan improvisasi itu Ini anak harus mengulang beberapa kali Karena rumahnya tidak simetris alias salah perhitungan Setelah cukup lama pembuatan rumahnya Akhirnya rumahnya pun jadi Dan rumah segede gaban ini Isinya cuma satu Ya kasur doang Kemudian ini anak lanjut lagi menanam beberapa pohon birch dan bambu di sekitar rumahnya Agar nuansa Jepangnya lebih terasa Dan tepat di hari ke-300 Atau lebih tepatnya 305 ini pun Ini anak selesai dalam pembuatan rumahnya Ya tamat Kalau kalian mau lanjut Langsung aja komen di bawah Oh iya jangan lupa buat Like, fare, dan subrek Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa sholat Nice Terima kasih